Dewi Kebuang Hitam Jilid 18 Heng Chin mengelak Lawan kembali menampar dan kali ini Heng Chin menangkis Tapi begitu Heng Chin terhuyung dan lawan berjungkir balik tiba-tiba gadis itu memekik dan menyerang, menghentikan larinya dan kagetlah Heng Chin melihat tamparan dan pukulan bertubi-tubi Gadis itu melengking dan Heng Chin terpelanting Dan ketika dua pukulan mendarat di pundaknya dan Heng Chin terlempar maka pemuda itu berteriak Tunggu nanti dulu Namun lawan keburu gusar, Heng Chin diterjang dan apa boleh buat pemuda ini terpaksa menangkis Dan ketika dia mengerahkan tenaga dan gadis itu membentak maka dua lengan mereka beradu dan dua-duanya terpental Duk Heng Chin terkejut Lawan memekik dan menyerang lagi, ditangkis dan segera gadis itu berkelebatan mengelilingi dirinya Dan ketika gadis itu membentak dan pukulan panas mulai menyambar-nyambar maka Heng Chin terdesak dan kaget, tak berani membalas karena takut lawannya itu semakin marah Dan karena dia hanya menghindar atau menangkis saja maka sebuah pukulan akhirnya mendarat di tengkutnya Des, Heng Chin jatuh bangun Kalau tak cepat dia mengerahkan Sinkang melindungi tengkutnya tentu dia sudah pingsan, mungkin tengkutnya patah Dan ketika Heng Chin mengeluh dan melompat bangun maka lawannya terbelalak dan melengking Kau masih kuat? Kau tidak juga roboh? Tunggu Heng Chin pucat Jangan menyerang dulu, Nona Tahan tanda seru namun gadis itu yang membentak dan menerjang lagi ternyata gemas melancarkan pukulannya Semakin berbahaya dan apa boleh buat lagi-lagi Heng Chin berloncatan, mengelak dan menghindar sana-sini Dan ketika satu pukulan miring mendarat di pundaknya dan Heng Chin terpelanting maka pemuda itu membentak dan membalas lawannya Menahan pukulan-pukulan panas itu dan lawan semakin gusar Perlawanan Heng Chin serasa tantangan, maju dan menerjanglah gadis itu dengan lebih hebat lagi Dan ketika Heng Chin kewalahan dan membentak membalas lawannya maka pukulan mereka kembali beradu dan Heng Chin menggelincirkan lengannya di lengan gadis itu Menghantam dada namun cepat dinaikan ke atas, pundak Plak Gadis itu terhuyung Sekarang Heng Chin membalas dan dapat memukulnya sekali, gadis itu melotot marah namun tersipu Heng Chin merubah pukulannya yang seharusnya ke dada menuju pundak, jadi pemuda itu sopan Dan ketika Heng Chin membentak dan meminta maaf tiba-tiba pemuda itu berkelebatan dan jadilah mereka berdua gubat-menggubat, keliling-mengelilingi dan sekarang gadis ini terkejut melihat pembalasan Heng Chin Pukulan-pukulan panasnya tertahan dan kini dari lengan Heng Chin muncul pukulan-pukulan dingin Dan ketika dua-tiga kali kembali pukulan mereka beradu namun gadis itu mulai terhuyung maka Heng Chin dimaki-maki dan gadis itu mendelik Jahanam, kiranya kau lihai, laki-laki usil Pantas kalau sombong dan memamerkan kepandayan Sebutkan namamu sebelum pedangku cabut Tidak, jangan, Nona, Heng Chin berseru Aku tak mau bertempur kalau tidak kau serang Berhentilah, aku tidak memusuhimu Bagus, tidak memusuhi tapi membalas ya Tidak mau diserang tapi selalu kurang ajar Keparat, aku tak mau sudah, manusia usil Sebutkan namamu dan lihatlah pedangku Sing Heng Chin terkejut Melihat sebatang pedang dicabut dari sarungnya dan menyambarlah sinar berkilau yang menuju tenggorokannya Heng Chin mengelak namun pedang terus mengejar Dan ketika apa boleh buat dia membanting tubuh bergulingan dan mengeluh pusing Maka pemuda ini sudah dikejar dan mendapat tusukan atau tikaman bertubi-tubi Masih ditambah lagi dengan pukulan-pukulan tangan kiri yang menyambar-nyambar dari lengan gadis itu Heng Chin bingung dan berkelebatan Dan ketika dia terbelalak melihat permainan pedang gadis itu dan serasa mengenal tiba-tiba ia berteriak Pek Liyong Kiam Sut Airh, bukankah itu Pek Liyong Kiam Sut, silat pedang naga putih, Nona? Apa hubunganmu dengan keluarga sakti dari Magada? Gadis itu tertegun Kau siapa? Aku Heng Chin, Nona Murid, Brad Brad Heng Chin kaget, tak meneruskan kata-katanya karena lawan berkelebat melakukan tusukan, robek baju pundaknya dan Bergulinganlah pemuda itu menyelamatkan diri Dan ketika dia berteriak dan marah melompat bangun maka gadis itu menjenget dengan tawa mengejek Bagus, kalau begitu kau semakin kurang ajar, orang si Heng Berani mengelak berarti berani melawan Hayo kau menyerah dan biar pedangku mencium darahmu Ah, Heng Chin terbelalak Mana mungkin, Nona? Itu berarti kau membunuhku Kau kejam Kau Cerewet, kenapa tidak kau cabut pedangmu pula? Hayo, keluarkan senjata mu itu Orang si Heng, tak perlu menyembunyikannya di balik pinggang Heng Chin terkejut Lawan mengetahui bahwa dia memiliki pedang Tanda betapa lawan benar-benar awas dan lihai Dan karena lawan terus mendesak sementara pedang mulai bergulung-gulung naik turun Maka Heng Chin melolos pedangnya menangkis, tergetar dan bunga api berpijar di udara Heng Chin mengerahkan tenaganya dan gadis itu terdorong, memekik dan maju lagi Dan ketika pedang kembali menyambar-nyambar namun Heng Chin membalas dan menangkis Maka dua muda mudi itu sudah serang-menyerang, dengan senjata Krangkering Heng Chin kagum Sekarang dia terbelalak karena lawannya benar-benar hebat Dia yakin itulah Pek Liong Kiam Sud dan minta agar lawannya berhenti Tak digubris dan kini meluncurlah pukulan berganti-ganti dari tangan kiri gadis itu Mula-mula seperti cengkeraman atau patukan, kaget karena itulah seperti ilmu silat Raja Wali, atau Garuda Dan ketika dia berteriak sambil menyebut nama-nama ilmu silat itu Namun si gadis sudah merubah gerakannya lagi Maka Heng Chin terkejut melihat ilmu silat didadari dimainkan tangan kiri gadis itu Dengan pedang yang melenggak-lenggok namun tetap ganas dan berbahaya Soat Im Sian Likun, silat Dewi Salju Heng Chin terbelalak Melihat pukulan lawan berubah menjadi pukulan dingin dan gadis itu kian kaget juga Sebenarnya dia juga kagum dan sengaja menguji pemuda ini Mengerahkan segenap kepandainya namun pemuda itu lihai sekali Dapat mengimbangi dan kini tampaklah bawa dalam hal Sinkang lawannya itu menang seusap Heng Chin dapat mengetahui ini namun gadis itu memiliki kelincahan gerak yang melebih dirinya Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan tentu saja gadis itu penasaran tak dapat merobohkan Heng Chin Dan ketika satu saat pedang mereka kembali bertemu dan Heng Chin menggerakkan jarinya mendadak Pemuda itu berhasil menotok pundak lawan namun terpental Ai Heng Chin terkejut Apakah ini Piki Ho Hiat? Tutup hawa melindungi jalan darah pemuda itu terbelalak Menotok lagi dan dua-tiga kali totokannya selalu terpental Dengan begitu dia tak dapat merobohkan gadis itu karena lawan melindungi jalan darahnya Heng Chin terkejut tapi sekaligus kagum Dan ketika lawan terkekeh dan gadis itu berseru nyaring tiba-tiba pedang berkelebat dan tangan kiri menyambar Robohlah, inilah Ikyong Ho An Hiat Ilmu memindahkan jalan darah, orang Si Heng Aku tak dapat kau totok melainkan kau lah yang kutotok untuk Heng Chin Terkena totokan, roboh terbanting namun pemuda itu melompat bangun Heng Chin Membalas dengan pengerahan sin kangnya hingga dia kebal Dan ketika pemuda itu ganti tertawa dan menerima dua-tiga totokan lagi Maka pemuda itu pun gembira dan balas mengejek lawan Bagus, kalau begitu inilah tiat jia kang, tubuh besi, nona Kau pun tak dapat merobohkan aku karena aku juga tak mempanditotok Tuk-tuk jari si nona mental, kaget berteriak marah Dan sekarang Heng Chin dapat menduga siapa kiranya lawannya ini, putri seorang tokoh Magada Dan karena dia tak mau bertempur sungguh-sungguh lagi dan cepat memasukkan pedangnya Maka dengan tangan telanjang Heng Chin menghadapi senjata di tangan gadis itu Menangkis dan menerima bacokan dan ternyata tiat jinkeng atau tubuh besi mementahkan pedang si nona Gadis itu terkejut dan berseru marah Heng Chin berani pula mencengkeram pedangnya Dan ketika gadis itu melengking tinggi dan membuang pedangnya ke tanah Tiba-tiba dia membentak dan keluarlah pukulan api menyambar Heng Chin Hei re, Heng Chin kaget Pukulan api itu menyambarnya tak diduga mengenai bahunya dan seketika baju pundaknya terbakar, hangus Dan ketika Heng Chin bergulingan menjauhkan diri dan pukulan itu kembali menyambar-nyambar Maka Heng Chin berteriak keras menyelamatkan diri, mampu menahan dengan sinkangnya Namun pakaiannya yang tak tahan, cepat berjungkir balik dan melayang turun belasan tombak Dan ketika gadis itu menghentikan serangannya karena melihat muka Heng Chin yang pucat Maka dia tertawa mengejek memandang pemuda itu Kau menyerah? Kau masih mau memamerkan tiap jinkangmu itu? Tidak, eh, aku, eh, kau putri Yotai Jin Apto Han Lo Chiam Pua, Nona? Bukankah itu tadi Wee Lyong Sin Kang? Benar, aku putri ayahku, orang Si Heng Masalah Yotai Jin Apto Han Lo Chiam Pua silahkan kau tebak sendiri Kalau begitu kau, kau putri Han Lo Chiam Pua Kau memiliki pula soat imsian likun Aih, jangan menyerang lagi, Nona Aku Heng Chin murid Hang Sin lama dari Tibet Heng Chin buru-buru menggoyang lengan, meloncat ke kiri dan saat itu berkelebat bayangan seorang pemuda Dan ketika Heng Chin terkejut dan menoleh ke kanan maka gadis itu, yang bukan lain Hon Li adanya berseru nyaring Koko, aku menemukan pemuda kurang ajar di sini Lihatlah, dia murid keponakan Hang Beng lama Pemuda itu, yang baru datang tiba-tiba mengerutkan kening Dia juga terkejut melihat kehadiran Heng Chin, mendengar kata-katanya yang terakhir dan cepat dia memperhatikan Dan ketika dua pemuda itu saling pandang dan masing-masing tertegun dan saling memperhatikan Maka Hang Ga, pemuda ini menegur Heng Chin Kau siapa? Dari mana? Kenapa bertempur dengan dadiku? Maaf, Heng Chin menjura Aku Heng Chin, sobat, benar Hang Beng lama adalah paman guruku namun aku memusuhinya Apakah kau Hong Kong Cu Putra Han Lo Chiampo yang gagah perkasa? Benar, aku Hang Ga Dia itu adiku, Han Tak usah sebut Hon Li Momoto Aku tak ingin diperkenalkan, Koko Biar saja dia itu tak usah mengenal namaku Hektometer, Hang Ga mengangguk Baiklah, Moi Moi Tapi ceritakan kenapa pemuda ini bertempur denganmu Dia sombong, mengajak bertanding Tidak, Heng Chin terkejut, menangkis Aku tidak bermaksud begitu, Han Kong Cu Adalah adikmu ini yang menyerangku dan tidak mau berhenti Benarkah? Tentu saja Han Li mengomel Dia itu mengikuti kemana aku pergi, Koko Apakah orang macam begini harus tidak ku serang dan ku labrak? Hektometer, apa maksudmu Hang Ga jadi tak senang? Kenapa kau mengikuti adikku dan membuatnya marah? Sebagai pemuda baik-baik tak seharusnya kau melakukan itu, Sobat Apalagi Hang Xin lama ku kenal sebagai tokoh agung yang banyak dihormati orang Maaf, Hang Xin kebingungan Aku, aku mau menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi, Han Kong Cu Masalah, eh wanita muda itu Wanita muda apa? Siapa? Hang Xin terpaksa menjelaskan dengan muka merah Setelah Hang Ga bertanya dan masing-masing mengenal siapa lawan Maka pemuda itu tak mau mendapat kesan jelek Hang Xin bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan Han Li Ketika gadis itu datang dan sama-sama menolong wanita yang diserang Harimau Mengira dia adalah suami wanita muda itu dan tentu saja Hang Xin ingin menjelaskan Bahwa dia bukanlah suami wanita itu dan mereka sebenarnya tak kenal-mengenal Dia kebetulan saja berada di hutan itu seperti halnya gadis itu yang mendengar jeritan si wanita muda Dan ketika Hang Ga mulai mengangguk-angguk dan tersenyum mendengar semuanya Maka meliriklah dia kepada adiknya, mendengar Hang Xin menutup ceritanya Begitulah, aku ingin menjelaskan bahwa aku bukan suami wanita itu, Han Kong Cu Bahwa aku masih bujang dan, eh belum beristeri Hang Ga tertawa Tiba-tiba dia mendengar dengus adiknya, maklum apa yang terjadi dan taulah dia bahwa sebenarnya pemuda ini jatuh cinta kepada adiknya Tertarik dan tentu saja sebagai sama-sama pemuda dia tahu apa yang terjadi di hati murid Hang Xin lama ini Nama yang mulai menarik perhatian pemuda itu karena Hang Ga tahu betapa saktinya lama Tibet itu Dua tingkat di atas Hang Beng lama yang amat kosin Kini tiba-tiba dia tertarik untuk mencoba adiknya Dan ketika pemuda itu selesai dan dia mengangguk-angguk maka dia memandang adiknya dan berkata Kalau begitu kau yang buru-buru marah, Han Li Pemuda ini tak bermaksud jelek karena baik-baik dia ingin menjelaskan persoalannya Kau memperkenalkan diriku Han Li membanting kaki Pemuda ini pamer kepandayanya, Koko Sewaktu aku dihadang perampok pun dia tiba-tiba berlagak pahlawan dan meroboh-robohkan tikus-tikus busuk itu Dia sombong dan sok, suruh Dia tak usah mengikuti aku lagi atau aku akan menyerangnya Habis-habisan Han Li meloncat pergi, mendongkol pada kakaknya karena kakaknya tak marah Dan begitu dia terbang dan meninggalkan dua pemuda itu maka Hang Ga terkejut dan berkelebat lenyap Maaf, jangan ikuti lagi, sobat Adikku tak suka dan biarlah lain kali kita berkenalan lagi Hang Chin kecewa Tiba-tiba dengan hadirnya Hang Ga mendadak dia merasa terhalang Tak dapat mendekati gadis itu lagi karena seng kakak ada di sana Tapi mengetahui siapa nama gadis itu tiba-tiba pemuda ini tersenyum Hektometer, Han Li namanya Ah, dia tak dapat melupakan gadis itu Entah kenapa tiba-tiba Hang Chin merasa kagum dan jatuh cinta Wajah cantik tapi juga Li Hai itu tak dapat dilupakannya sedetik pun Dan karena cinta telah membetut sukma pemuda ini Dan Hang Chin tak dapat menahan Tiba-tiba pemuda itu berkelebat dan mengejar dua kakak beradik itu Tanda bintang Hang Li, tunggu Kenapa kau ini? Kenapa marah-marah kepada ku pula? Hei, tunggu, Li Moi Aku telah mendengar kabar Tan Susyok Hangga mengejar adiknya Sambil berteriak, mengerahkan ilmu lari cepatnya dan kini pemuda itu meluncur bagaikan iblis Sekali berkelebat dan menyambar punda adiknya Hangga telah menghentikan lari adiknya itu Dan ketika Hang Li cemberut dan mementak kakaknya maka gadis itu berkacak pinggang Koko, apa maumu? Kau memela murid Hang Chin lama itu Kau tidak membelaku sama sekali Eh, eh, sabar, tunggu dulu, adikku Biarlah persoalan murid Hang Chin lama itu kita lupakan dan kita bicara tentang Tan Susyok Aku telah menemukan jejaknya Dia menghimpun dan menundukkan perampok-perampok di selatan dan menjadi wakil dari Dewi Kelbuang Hitam Hang Li tertegun Dengar dulu, kakaknya menyembung Tan Susyok dikabarkan kalah oleh Kelbuang Hitam ini, Hang Li Dan katanya dia tunduk lahir batin Siapa itu Kelbuang Hitam aku tak tahu Kita akan ke sana Hektometer, seorang wanita Katanya masih muda, adikku, dan cantik Bibir itu tiba-tiba mencibir Kau tertarik ejaknya Kau mau mencari Kelbuang Hitam ini atau Tan Susyok, Koko? Kau mau mengajak aku mencari keluarga sendiri atau mau mencari jodoh? Hanggura tertawa, semburat merah Masalah jodoh agaknya sama, adikku Kau pun sudah dewasa dan pantas mendapat jodoh Kalau tidak salah barangkali pemuda murid Hang Xin lama itu justru tertarik padamu Tapi, melihat adiknya melotot dan Mau marah tiba-tiba Hangga tertawa dan menggoyang lengan Sabar-sabar dulu Serunya Aku main-main, adikku Karena itu jangan mengejai aku kalau tak suka diejek Aku tidak bermaksud mencari Kelbuang Hitam ini untuk berpacaran Aku sungguh-sungguh mencari Tan Susyok dan jejaknya Kebetulan ku temukan di sarang Kelbuang Hitam itu Di mana? Di rawa maut Katanya disitulah paman kita menemani Kelbuang Hitam Hektometer Siapa Kelbuang Hitam ini? Mana ku tahu? Tapi kita akan ke sana Hangli Dan kabarnya paman bersumpah setia kepada Dewi Kelbuang Hitam itu Aneh, gadis itu mengerutkan kening Memangnya siapa Kelbuang Hitam itu, Koko? Bagaimana paman bisa tunduk keluar dalam? Sebaiknya kita selidiki, adikku Dan kita ke rawa maut Nanti dulu seng adik menahan Kau bilang para perampok di selatan ditundukan paman, Koko? Kalau begitu apakah perampok-perampok yang tadi menghadang jalanku adalah anak buah paman? Aku tak tahu Kakaknya menggeleng Dan aku juga baru dapat menemukan jejak Tan Susyok ini Giam Susyok, paman kita yang lain belum kutemukan jejaknya Apakah kau mengetahui di mana paman kita yang satu itu? Tidak, aku belum menemukan siapa-siapa, Koko Baru tikus-tikus busuk di tengah jalan itu Dan murid Hang Xin lama Hong Li bersinar-sinar Gemas tapi sebenarnya kagum oleh kepandaian pemuda itu Kalau saja kakaknya tak muncul barangkali Tak akan menyerang lagi pemuda itu Betapapun pertandingan di antara mereka belum tuntas Tapi kakaknya yang mengerutkan kening Dan tidak menduga kalau Hang Xin telah bertemu dengan pamannya yang lain Giam Tai Jin, lalu menyendal tangan adiknya dan berkelebat ke rawa maut Sudahlah, kalau begitu kita tak perlu berpencar lagi Limoy Jejak Tan Susyok sudah kutemukan dan sebaiknya paman kita yang satu ini kita dapatkan dulu Han Li mengangguk Disendal dan dibawa terbang begitu ternyata dia tak menolak Mereka dulu berpencar tapi kini bertemu lagi Han Li dan kakaknya memang mendapat izin untuk keluar Magada Mendengar selesainya perang namun dua paman mereka yang terakhir Giam Lun dan Hang Lok tak kembali ke Magada Mereka mencari dan kebetulan kakaknya menemukan jejak paman mereka nomor tiga Hang Lok atau Menteri Tan Dan ketika dua kakak beradik itu mengerahkan ilmu lari cepat mereka Maka dari jauh membayangi dengan hati-hati tampaklah berkelebat bayangan Hang Chin Murid Hang Chin lama ini tergila-gila kepada Han Li Pertemuan singkat di susul pertandingannya yang seru menghadapi putri Han Loa itu membuat Hang Chin tak dapat tidur nyenyak Dua hari pemuda ini mengikuti perjalanan kakak beradik itu dan akhirnya sampailah mereka di Provinsi Kuangtung Dan ketika Hang Chin maju mundur untuk menemui gadis itu dan tak tahu kemana kakak beradik itu mengarahkan perjalanannya Maka siang itu Han Li dan kakaknya tiba di sebuah hutan lebat Hangga memberi isyarat pada pencetan di telapak tangan adiknya Rawamaut, menurut keterangan tak jauh terletak di daerah itu, barangkali saja di dalam hutan ini Melihat sosok-sosok tubuh yang berkelebatan dan Hangga menyuruh adiknya waspada Dan ketika benar saja mereka memasuki hutan itu sudah dibentak oleh seorang laki-laki tinggi besar di susul berkelebatnya Bayangan di kiri kanan maka kakak beradik itu sudah diketung oleh tak kurang dari 30 perampok Berhenti, kalian mau kemana? Hangga berhenti Dia batuk-batuk dan mau bersikap ramah, tapi adiknya yang sudah mendahului dan membentak si tinggi besar itu ternyata bersikap keras dan lantang Heh, kami mau kemana apa perdulimu, tikus sombong? Mau apa kalian menghadang perjalanan kami? Minta mampus? Laki-laki itu terkejut Kalian siapa? Aku Dewi Kebuang Hitam, mau ke Rawamaut Tiba-tiba 30 orang itu ribut Mereka berteriak dan berseru keras, masing-masing tampak marah dan gusar Dan ketika si tinggi besar itu terkejut dan merah mukanya tiba-tiba dia melompat maju dengan seruan nyaring Gadis liar, Dewi Kebuang Hitam adalah pimpinan kami Kau tak berhak menggunakan nama itu Siapa kau dan mau apa? Tidak tahukah bahwa Rawamaut pantang dikunjungi orang luar? Hektometer, hangga mendahului adiknya Kami mencari seseorang, sobat Tan Tajin Katanya ada di Rawamaut bersama Kebuang Hitam Bolehkah kami menemui? Semua orang tiba-tiba kembali ribut Mereka bicara satu sama lain Namun laki-laki tinggi besar ini, pemimpinnya, segera mengangkat tangan Diam, kalian semua diam lalu menghadapi kakak beradik itu Laki-laki ini bertanya Kalian siapa sebenarnya? Ada urusan apa mencari Tan Tajin atau pemimpin kami? Cerewet, perlukah kalian tikus-tikus busuk ini mengetahui maksud kami? Panggil keluar pemimpinmu itu, kecoa busuk, atau kami ke dalam dan kalian minggir Hanli membentak, mendahului kakaknya dan gadis ini tampak tidak sabar Dia sudah mau bergerak tapi kakaknya menahan lengannya Dan ketika si tinggi besar itu mendelik dan marah oleh kata-kata ini maka dia mencabut goloknya Kalian ku tangkap, kalian mencurigakan namun Hanli yang melepaskan diri dan tiba-tiba bergerak meninggalkan kakaknya tahu-tahu berkelebat dan menampar laki-laki itu cepat dan luar biasa dan hanggapun tak dapat mencegah adiknya Dan ketika laki-laki itu berteriak tapi terbanting roboh maka Hanli berkelebatan dan berturut-turut orang-orang itu dihajarnya, ditampar atau ditendang dan terdengarlah jerit atau pekek kesakitan di sana-sini Sekejap kemudian Hanli sudah berdiri lagi di tempatnya semula, berkacak ingging Dan ketika orang-orang itu terbelalak dan merintih-rintih maka si tinggi besar terkejut melihat titik kelihayan gadis ini, kaget bukan main Nah, sekarang kalian tahu rasa, Hanli membentak Panggil pemimpin kalian atau bawa kami ke dalam, tikus busuk Atau kalian kuhajar lagi dan tidak seorang pun kuampuni Tantai janta ada di sini, seorang perampok tiba-tiba meratap Pemimpin kami sedang pergi, Nona Harap kau percaya dan tidak menghajar kami lagi Hektometer, siapa percaya gadis itu melotot? Kalau tidak ku buktikan sendiri jangan harap mendapat ampun, tikus-tikus busuk Aku mau ke sana dan biar kakakku menunggu kalian di sini Wood dan Honli yang lenyap memasuki hutan tiba-tiba Membuat kakaknya terkejut karena tidak meminta pertimbangannya dulu Menyuruh kakaknya itu menunggu orang-orang ini dan gadis itu sudah lenyap di dalam hutan Dan ketika Hangga tertegun namun tentu saja tak mau membiarkan adiknya sendiri Tiba-tiba pemuda itu berkelebat dan lenyap pula Limoy, tung Hangga mengejar Kesembronoan adiknya yang memasuki hutan membuat dia khawatir, disamping marah Mereka tak tahu apa saja isi hutan itu dan 30 perampok tiba-tiba bangkit berdiri Mereka terhuyung dan saling pandang, si tinggi besar memberi isyarat dan tiba-tiba berkelebatan lah pula orang-orang itu ke dalam hutan Dan ketika tempat itu sepi lagi dan Hangga memanggil adiknya maka Hanli sendiri sudah menerobos dan mencari rawa maut Gadis ini tak kenal takut Kepandainya yang tinggi dan kepercayaan dirinya yang besar membuat Hanli meremahkan sekitar Maka begitu sebuah jerat tiba-tiba mengenai kakinya dan gadis itu terpekik Maka dia berjungkir balik dan tangannya bergerak memapas tali jerat yang menjerat kakinya itu Tas Hanli memaki-maki Kalau tidak memiliki kepandain tinggi dan gerak refleks yang cepat barangkali dia sudah akan tergantung di atas pohon, kaki di atas kepala di bawah Hanli marah dan bersikap lebih waspada Dan ketika dia meneruskan larinya dan berturut-turut 3-4 jebakan hampir membuatnya roboh Maka gadis itu berhati-hati dan tidak berani gegabah lagi Keparat, hutan ini penuh perangkap Gadis itu melotot Kalau saja perampok-perampok itu ada di depannya tentu dia sudah melempar dan membanting semuanya di jerat dan kalau perlu ganti di gantungnya di atas pohon Dua tali penjerat di babatnya putus dengan bacokan tangan kirinya Dan ketika dia mencaci maki dan akhirnya tiba di tengah hutan maka tertegunlah gadis itu di depan sebuah rawa yang luas namun menyeramkan, berbubih dan menggelutuk seolah sedang menelan atau menghisap sesuatu Hei gadis itu melengking Aku datang menemui mu, ke labang hitam Keluarlah Dan bebaskan pamanku Tantai Jin Tak ada jawaban Han Li berteriak lagi namun gemah suaranya memantul sendiri, di seberang rawa itu dia melihat sebuah gubuk beratap ilalang, tak ada jalan kecuali menyeberang Sekelilingnya rawa melulu dan gadis ini enggan memutar, terlalu jauh Dan ketika dia mengerutkan kening dan jengkel tak mendapat jawaban tiba-tiba sepotong papan meluncur di permukaan rawa, entah dari mana dan disusul sepotong Lagi Rawa berteriak diterpa angin, Han Li meloncat dan rejungkir balik di atas papan itu, maksudnya mau menggunakannya sebagai perahu Tapi begitu dia menginjak potongan papan ini dan melihat banyaknya lintah yang melekat di situ Tiba-tiba gadis ini menjeret dan ilmu meringankan tubuhnya hilang, lenyap oleh rasa kaget yang tiba-tiba itu Hei, biur Han Li terperosok, jatuh ke rawa dan gadis itu pucat berteriak tertahan Coba berenang tapi dia terhisap lumpur Dan karena Han Li tak mengetahui bahwa rawa itu berisi lumpur penyedot maka begitu dia bergerak dan mengerahkan tenaganya Tiba-tiba gadis ini tenggelam dan kaget bukan main Ai lih, Han Li panik Tersedot dan penggelam di lumpur penghisap memang sungguh mengejutkan sekali Gadis ini berteriak dan memanggil kakaknya Tapi karena Han Li tak ada di situ dan Han Li berontak menjejak-jejakan kakinya sekonyong-konyong dia tersedot dan sebentar kemudian sudah tinggal leher ke atas Nona, tangkap ini Han Li hampir menangis Saat itu dia berteriak-teriak dan gugup sekali Semakin kuat dia mengerahkan tenaga semakin terhisap tubuhnya ke bawah Han Li memaki dan menjerit-jerit Maka ketika suara itu memanggilnya dan entah kapan Heng Chin tahu-tahu berkelebat dan muncul melontarkan tali Tiba-tiba tali itu telah menjerat dan tepat sekali melingkari lehernya Tangkap, jangan panik Aku menolongmu Han Li serasa mendapat rejeki dari langit Gadis itu berseru panjang dan menggerakkan tangannya Tali disambar dan pemuda itu pun menarik Dan persis gerakan ini membuat gadis itu amblas ke bawah Namun Heng Chin membetot dan menyendal maka Han Li keluar dari rawa maut dan berjungkir balik menyelamatkan diri RRT Han Li selamat Ditarik dan disendal dari tengah rawa membuat gadis ini hilang takutnya Han Li tak ingat lagi akan kemarahannya pada pemuda itu Juga pesannya agar Heng Chin tidak mengikuti dirinya lagi Saat itu hanya kegirangan dan rasa syukurnya yang meluap-luap Tapi begitu dia selamat turun di tanah dan melihat ratusan lintah melekat di tubuhnya yang kuyuk Tiba-tiba gadis itu menjerit dan melolong-lolong Aduh, oh ha, hi 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 Han Li berteriak-teriak Rasa syukur dan gembiranya mendadak lenyap lagi Terganti oleh rasa ngeri dan jijik Dia tadi merasa heran kenapa tubuhnya gatal-gatal dan geli Seolah ada benda yang merayap-rayap Tapi begitu dia mengetahui apa sebabnya dan kiranya ratusan lintah melekat di tubuh Tiba-tiba Han Li menangis dan tidak dapat mengendalikan dirinya lagi Berteriak dan mencabut-cabuti lintah itu Namun yang sudah terlanjur ke dalam tak mungkin dicabutinya di situ Ada Heng Chin yang terbelalak memandangnya Kaget dan juga kasihan Tapi begitu pemuda itu sadar dan teringat adanya tempat yang baik Tiba-tiba pemuda itu menyambar lengannya dan dibawa meloncat ke kanan Dan begitu Heng Chin membentak Menyuruh dia mencebur di sebuah sendang kecil Tiba-tiba Han Li telah terpelanting dan jatuh ke tempat yang jernih ini Biur Heng Chin membalik Gadis itu telah panik membersihkan dirinya Cepat menanggalkan semua pakaian dan Han Li menyumpah-nyumpah Heng Chin yang berkelebat menjauhinya membuat Han Li bebas tak malu-malu Telanjang dan sudah mencabuti semua lintah yang melekat di tubuhnya Dan ketika gadis itu menangis terseduh-seduh dan mengenakan pakaiannya kembali Maka kakaknya muncul Ada apa? Kenapa? Han Li meloncat naik Pakaian dan rambutnya basah kuyuk Ada apa kakaknya bertanya lagi Kenapa tubuhmu dan rambutmu basah, Limoy? Kau mandi Gadis ini merah padam Mana dia Han Li tak menjawab kakaknya Tak melihat Heng Chin Kau melihat pemuda itu? Siapa Heng Chin? Heh, murid Hang Chin lama itu? Benar, dia ada menolongku, Koko Aku tercebur di rawa maut dan tersedot Lumpurnya berbahaya dan nyaris aku tenggelam Ah Seng kakak terbelalak Kau Sembrono, Limoy Kau tak mau mendengar kata-kataku Lalu apa yang terjadi? Bagaimana dengan pemuda itu? Dia datang, menolongku Aku ditariknya dari dalam rawa tapi Tapi ratusan lintah melekat di tubuhku Jagat keparat Jadi karena itu kau lalu mandi? Bukan mandi, Koko Tapi mencabuti lintah-lintah itu di sini Heng Chin membawaku ke sini Dan sekarang dia pergi Han Li mendongkol Marah pada kakaknya karena bukan kakaknya itu yang menolong Dan ketika dia menegur dan melotot menyatakan itu maka kakaknya terkejut Kau yang meninggalkan aku, Limoy Kau yang tidak babimu lalu masuk sendirian saja Jangan salahkan aku kalau tidak keburu menolongmu Bukankah itu hasil kesembronoanmu sendiri? Bagus, ya? Kau tidak menghiburku malah selalu menyalahkan? Baik, ini semua gara-gara kebuang hitam, Koko Kau yang membawaku kemari dan sekarang menyalah-nyalahkan aku Kalau begitu biar kau cari sendiri dan aku pergi Han Li melompat, meninggalkan kakaknya dan menangis keluar hutan Sesungguhnya Han Li kecewa kenapa Heng Chin tak muncul lagi Pemuda itu lenyap ketika melihat bayangan kakaknya Dan begitu Han Li marah-marah dan meloncat keluar hutan Maka Han Ga sadar dan meloncat menyambar punda adiknya itu Hei, tunggu Maafkan aku, Limoy Tunggu dan Han Ga yang cepat tertawa dan minta maaf tak menunggu adiknya sewot lagi Maaf, aku salah Biarlah tak ku ulang lagi dan kau boleh hukum aku kalau suka Kita kesini untuk menyelamatkan paman kita, Han Li Sendirian saja tentu aku tak sanggup dan berhasil memujuk Serta meredakan kemarahan adiknya pemuda ini menyambung Sekarang tunjukkan padaku di mana rawa itu, biar kita lihat dan ku selidiki Han Li cemberut Kau tak menyalah-nyalahkan aku lagi? Oh, tidak Aku hilaf, adikku sayang Biarlah kau tampar mulutku kalau berani menyalah-nyalahkan kau lagi Hayo, tunjukkan padaku Han Li berkelebat Dengan sikap uring-uringan namun tersenyum juga dia membawa kakaknya ini geli karena kakaknya merayu Begitu iah biasanya mereka cepat bermusuhan tapi juga cepat damai Dan ketika Han Ga dibawa ke rawa itu dan pemuda ini tertegun maka adiknya menunjuk Lihat, barangkali Dewi siluman hitam itu ada di sana, di gubuk itu Aku tadi mau ke sana tapi keburu jatuh Bagaimana bisa jatuh? Papan itu Han Li menunjuk Masih melihat ujung sebuah papan mendongak di permukaan lumpur rawa Tadi aku mempergunakan itu, koko Tapi amblas dan jatuh ke rawa karena kaget melihat lintah-lintahnya Hektometer, begitukah? Kalau begitu coba ku potong bambu Han Ga bergerak, menyambar dan memotong beberapa bambu yang ada di situ Lalu begitu dia berjungkir balik dan kembali ke situ maka da menyerahkan dua batang bambu kepada adiknya Kau berani menyeberang lagi? Kita gunakan ini ke sana, limoi? Atau biar aku ke sana dan kau menjaga di sini? Aku tidak takut, gadis itu mendengkol Aku juga belum ke sana, koko Hayo kita berlomba dan lihat siapa yang lebih dulu Wood Han Li berkelebat, melempar sepotoak bambu dan dia sudah berjungkir balik di sini Mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Tentu saja tak kaget lagi pada lintah karena bambu itu masih baru, kakaknya yang mengambil Dan ketika dia menjengek dan menantang kakaknya untuk berlomba maka Hang Ga tersenyum dan tertawa mengikuti adiknya, berjungkir balik dan melempar pula potongan bambu Hang Ga membawa dua bambu lain untuk berjaga-jaga di ketiaknya Dan ketika pemuda itu berseru keras menerima tantangan adiknya Maka Han Li mendahului dan menggerakkan tangannya mengayuh ke depan, bambu meluncur dan cepat serta ringan gadis itu berjalan di permukaan rawa Hang Ga menyusul dan dua kakak beradik itu berlomba Dan karena mereka sama-sama mengerahkan kepandayan dan cepat serta luar biasa mereka dahulu mendahului Maka sekejap kemudian dua kakak beradik itu sudah tiba di seberang rawa, di depan gubuk ilalang itu Aku dulu Tidak, aku dulu Masing-masing berjungkir balik Tidak menunggu rapat Han Li maupun kakaknya sama-sama meloncat Mereka tak mau kalah namun Hang Ga lebih dulu Menginjak tanah Dan ketika pemuda itu tertawa dan adiknya cemberut maka Han Li berkelebat langsung memasuki gubuk itu Hei, hati-hati seng, kakak kaget, kembali menegur namun untung tak terjadi apa-apa Adiknya telah memasuki gubuk itu dan benar saja tempat ini kosong Han Li berkelebat keluar dan mengomel, Hang Ga tertegun Dan ketika mereka mau kembali namun terdengar ramai-ramai di seberang ternyata 30 perampok itu menggebah binatang-binatang berkulit keras Buaya Hang Ga mengerutkan kening Belasan ekor buaya, yang digebah dan diusir perampok-perampok itu kini memasuki rawa, menyalam dan berenanglah mereka ke tempat Han Li Semuanya tak kurang dari 14 ekor dan Han Li terkejut Di belakang mereka hutan bambu Tapi baru mereka menoleh ke tempat ini tiba-tiba terdengar suara mendesis-desis dan ratusan ular merayap dari rumpun bambu itu, diiring sebuah suling yang tiba-tiba melengking tinggir adah Dan begitu Han Li dan kakaknya melotot marah munculah si peniup suling yang ternyata seorang kakek tinggi kurus Haha, selamat datang, anak-anak Masuklah kembali ke gubuk kalau tak ingin celaka Han Li membentak 14 ekor buaya sudah tiba di tengah, mereka sebentar lagi mendekati gubuk dan gadis itu bersiap Ada dua pilihan bagi mereka, menghadapi buaya-buaya itu atau ular-ular di belakang Dan ketika kakaknya mengeram dan Han Li bertanya mana yang akan dihadapi maka kakaknya menunjuk belakang, tiba-tiba membuat obor Laki-laki itu berbahaya, sebaiknya kita serang dia dan pergunakan obor ini Hangga melempar obor, kebetulan dua buah bambu di bawahnya dan dengan benda itu dia dapat membuat obor Dan ketika Hangga membalik dan berkelebat memutar tiba-tiba pemuda ini sudah menghadapi ratusan ular dengan obor di tangannya itu Mengayun-ayunnya kiri-kanan dan segera ular-ular itu terkejut Mereka tiba-tiba berhamburan dan lari kesana-sini, mendesis-desis ketakutan Dan ketika Suling berhenti dan Han Li juga berkelebat maka gadis itu mendahului dan menghantam kakek tinggi kurus ini Keparat kau, kakek siluman Kuhajar kau, des kakek itu menangkis, roboh terpelanting dan barisan ularnya panik Hangga menyerang ular-ular ini agar adiknya mampu mendekati si kakek tinggi kurus Dan ketika kakek itu berteriak dan cepat bergulingan menjauh maka Han Li mengejar dan berturut-turut melancarkan pukulan atau tamparan Ditangkis tapi kakek itu lagi-lagi terlempar Dia adalah si manusia ular Choajin, pawang ular yang baru-baru ini ditundukan Menteri Hang Lok dan menjaga di situ Selain 30 perampok yang menjaga bagian hutan di muka, jadi kakek itu di belakang Dan ketika Choajin terlempar dan kembali menjerit oleh pukulan Han Li yang panas Maka buru-buru kakek itu meniup Sulingnya untuk melindungi dirinya sekaligus menyerang gadis itu Hayo, serang dia, anak-anak Serang Ular-ular itu tertegun Mereka menyerang lagi namun Hangga menggerakan obornya, Suling ditiup semakin melengking dan ular-ular itu pun kalang kabut Mereka bingung karena mana yang harus dituruti, suara Suling ataukah gerakan obor yang membahayakan mereka Dan ketika mereka berlarian sana-sini dan ada yang ketakutan namun ada juga yang menyerang maka Hangga berteriak agar adiknya merampas Suling di tangan kakek itu Robohkan dia, rampas Sulingnya Han Li mengangguk Si kakek terkejut ketika gadis itu berkelebat ke arahnya, melepas sebuah pukulan lagi dan apa boleh buat dia menghentikan tiupan Sulingnya, mencabut dari mulutnya dan mempergunakan senjata ini untuk menangkis Tentu saja hati-hati karena lawan telah berniat untuk merampas Sulingnya Tapi ketika Suling bertemu tamparan dan Hon Li gemas mengerahkan tengah tiba-tiba Suling malah hancur dihajar gadis itu Krak! Kakek ini berteriak kaget Hang Li, yang gemas dan marah pada tiupan Sulingnya sudah mengejar kakek itu Choa Jin bergulingan melempar tubuh di tengah-tengah barisan ularnya, cerdik Dan ketika kakek itu berteriak-teriak dan Hon Li tentu saja jijik menghadapi binatang melata itu maka kakek ini mencabut Sulingnya yang baru dan menyuruh anak-anak buahnya menyerbu Serang gadis itu Gigit dia Hon Li terkejut Si kakek yang mempunyai Suling cadangan sungguh tak diduga, dia melotot dan marah juga Dan ketika dia memaki dan kakek itu tertawa bergelak tiba-tiba kakek ini menyambar-nyambar ularnya dan belasan atau puluhan ular dilempar ke Hon Li untuk menggigit Aih, keparat Hon Li berjungkir balik, diserang ular-ular dari bawah dan kakek itu terus melempar-lempar ularnya Sekarang dari bawah dan atas gadis ini diserang Tentu saja Hon Li panik Serta jijik maka cepat sekali ular di kakinya itu menggigat Aduh, Hangga berkelebat Adiknya menggerakkan tangan ke bawah dan ular itu pun hancur Rasa marah akhirnya mengalahkan rasa jijik Hon Li meremas hancur ular di kakinya itu dan mementak lawan Tapi ketika gadis itu berdiri lagi dan mau menyerang Choa Jin tiba-tiba kepalanya berputar dan gadis itu pun terhuyung, mengetuh dan Hangga sudah berkelebat menolong adiknya Puluhan ular yang dilempar Choa Jin di kibas runtuh, sepasang obor di tangannya dilempar ke barisan ular-ular itu dan rumput kering pun terbakar Dan ketika ular-ular menjadi panik karena mereka diserang api maka Hangga menyambar adiknya berkelebat ke arah lawan Robohlah Hangga marah sekali Adiknya sudah roboh dan pingsan, Hangga tahu itulah akibat racun Adiknya diserang ular beracun dan ketidak pengalaman mereka membuat mereka mudah dipecundangi lawan Maka begitu dia membentak dan menyerang kakek ini maka Choa Jin terkejut ketika pemuda itu terbang menyambar, menampar tengkuknya dan anak buah kakek itu sudah menyingkir semua Ratusan ular yang ada di situ ketakutan oleh api yang cepat menyebar luas, Hangga telah bertindak tepat dengan lemparan obornya tadi Dan karena ular-ularnya panik dan mau tak mau kakek itu menghadapi lawannya sendirian Maka Choa Jin menangkis tapi terlempar olah pukulan pemuda ini, dikejar dan menangkis lagi tapi kakek itu terbanting Choa Jin menjerit-jerit dan saat itu barisan buaya muncul Mereka memiliki pawang dan dari seberang rawa laki-laki tinggi besar mengeluarkan suara aneh mengendalikan binatang-binatang ini, kiranya dia adalah pawang buaya Dan ketika kakek itu terguling-guling dan jatuh bangun menerima serangan Hangga maka dia melompat melarikan diri di balik buaya-buaya itu, tak takut dan anehnya binatang-binatang berkulit keras ini tak menyerangnya Mereka bergerak cepat dan sudah menyerang Hangga, mulut dibuka lebar-lebar, siap mencaplok Dan ketika Hangga tertegun dan tentu saja mengelak serangan seekor buaya maka kakek itu tertawa terkekeh-kekeh dan sudah melompat di punggung buaya yang terdekat Hehehe, serang, anak-anak Bunuh pemuda itu Hangga geram Buaya yang menyerang ditendang, mencelat dan terlempar Dan ketika buaya yang lain terkejut dan menerkamnya tiba-tiba dia berjungkir balik dan menyerang kakek itu dari atas Des Cho Ajin terlempar Kakek itu menjerit dan celaka sekali jatuh di rawa, tersedot dan meronta-ronta di lumpur maut Dan ketika kakek itu melolong dan Hangga harus menendang atau menampar buaya-buaya lain maka 30 perampok sudah meluncurkan perahunya menolong kakek ini Melontar sebuah tali dan Cho Ajin menyumpah serapah Pakainya basah kuyuk dan penuh lintah, sama seperti honli Kakek itu sudah ditolong dan kini mereka menyerang Hangga Terhadap pemuda ini mereka belum merasakan kelihayanya Dan ketika dari rawa mereka melepas tomba atau panah-panah beracun maka Hangga menjadi sibuk dan marah Berjungkir balik di udara dan sekali lagi dia membentak orang-orang itu Sambil memanggul adiknya pemuda ini mengibaskan lengan ke kiri kanan, menangkis dan memukul runtuh semua senjata-senjata itu Dan ketika dia melayang turun dan jatuh di perahu seorang di antara perampok tiba-tiba Hangga menggerakkan kakinya dan lima orang terlempar di rawa maut Hei beres! Teman-temannya terkejut Lima orang itu sudah berteriak dan menjerit-jerit tak keruan, tubuh mereka disedot dan cepat yang lain menolong Tapi ketika Hangga menggerakkan kakinya lagi dan tujuh orang kembali terlempar maka orang-orang itu pun menjauh dan Hangga sudah mendekati Coajin Kakek yang terbelalak di perahu paling ujung, mau melarikan diri Dan begitu Hangga membentak di sini dan turun dengan muka merah maka pemuda itu mencengkeram tengkuk si kakek dikelit tapi kaki Hangga yang lain bergerak Tak ayal kakek itu terpelanting dan hampir jatuh ke rawa, Hangga berkelebat dan telah menotok kakek itu Dan ketika kakek itu mengeluh dan roboh terkulai maka Hangga membentak kakek ini menyuruh memberikan obat penawar Untuk adiknya, tak peduli pada 30 perampok lain yang sudah menyingkir dan menolong teman-temannya yang terlempar Hayo obati adikku, atau kau kubunuh Ampun, tobat kakek itu meratap Lepaskan aku, anak muda Aku-aku Tak memiliki obat penawar Bohong, kau mencelakai adikku, setan tua Hayo obati dia atau kau kusiksa Hangga menotok Memencek jalan darah di punggung dan segera Coajin berteriak Punggungnya tiba-tiba serasa digigiti ribuan semut api Tak tahan kakek itu Dan ketika dia berteriak-teriak dan minta ampun maka Hangga membebaskan totokannya tapi dua ekor buaya menyerang perahunya, muncul di permukaan air dan perahu terguncang Hangga kaget dan menoleh, melihat dua binatang buas itu menggigit pinggiran perahu dan mau menerkam dirinya Dan karena dia marah dan gusar serta cemas tiba-tiba Hangga meremas hancur sebuah dayung dan dengan serpihan besi bercampur kayu ini dia menyambit kepala dua ekor buaya itu Dua ekor buaya itu mengeluarkan suara aneh Serpihan kayu yang seperti jarum menembus di kulit kepala mereka yang keras, amblas dan langsung ke otak Dan begitu dua binatang itu mengelepar dan terguling tiba-tiba mereka telah tewas dan Coajin si manusia ular terbelalak Nah, aku dapat membunuhmu seperti itu Cepat sembuhkan adikku atau kau menerima hukuman Tidak, tidak Tunggu dulu, Kongcu Tunggu Aku dapat menolong adikmu tapi dua belas buaya yang lain yang tiba-tiba menyelam dan menghampiri Perahu Hangga muncul lagi di permukaan, menyerang dan membuka lebar-lebar mulut mereka yang panjang Hangga membentak dan kembali menggerakkan tangannya, berturut-turut serpihan kayu menyambar buaya-buaya itu Dan ketika mereka menggelepar dan kaget oleh serangan itu maka dua belas buaya tiba-tiba menyingkir dan Coajin ketakutan Nah, cepat berikan obat penawar Atau kau kubunuh Tidak jangan kakek ini cepat merogoh kantong Berikan ini pada adikmu Kongcu Minumkan bersama air Hangga menyambar Dia tak sabar menerima obat itu, bingung karena air rawak kotor Maka membentak menyuruh kakek itu menepi Dia sudah menanyai kakek ini di mana kebulang hitam dan pamannya Dijawab bahwa dua orang itu ke kota raja dan Hangga tertegun Coajin terbata-bata dan kakek itu pucat Perahu didayung dan cepat mereka menepi Dan ketika Hangga menendang kakek itu dan terbanting bergulingan maka Hangga berkelebat dan lenyap mencari air Tiga puluh perampok yang lain tak kelihatan dan kakek lar itu sudah melarikan diri Dan ketika Hangga membawa adiknya ke tempat yang enak dan keluar hutan maka pemuda ini mengobati adiknya namun gagal Tertipu karena obat yang diberikan ternyata hanya tepung gandum Oh! Keparat, jahanam kau, kakek seluman Penipu Hangga marah-marah, baru mendusin bahwa Coajin menipunya Obat yang dikira obat itu ternyata bukan obat Adiknya masih pingsan dan kini kulihat adiknya mulai kebiruan Dan ketika pemuda itu cemas dan gelisah maka berkelebatlah sebuah bayangan dan hengcing muncul di situ Maaf, aku mengganggu, Kongcu Tapi barangkali aku dapat membantumu, Hangga tertegun Adikmu keracunan, bukan Hangga mengangguk Jangan khawatir, aku dapat menolongnya, Kongcu Kalau saja kau percaya, Hangcin meminta izin Mengeluarkan sebungkus obat dan Hangga sudah mengangguk Tanpa banyak bicara lagi murid Hangcin lama itu berlutut Mengambil dan menyuruh Hangga membuka mulut adiknya Dan ketika obat itu diminumkan dan Hangga diminta mengerahkan sinkang di punda adiknya Maka tak lama kemudian kulit kebiruan itu sudah lenyap dan muka pucat itu berubah kemerah-merahan Benar, ini obat yang asli, Hangcin berseri, tertawa Coajin menipumu, Kongcu Karena itu lain kali harap jangan percaya begitu saja kepada orang lain Kau bertemu kakek keparat itu Ya, dan sekarang diaku tangkap, Kongcu Kuikat di rumpun bambu Aku melihat gerak-geriknya yang mencurigakan ketika melarikan diri Ah, mana kakek keparat itu Sebentar, akan ku ambil dan Hangcin Wang berkelebat lenyap dan datang lagi membawa yang itu Akhirnya disambut Hangga yang kontan meloncat bangun dan menyambar Mau menyerang tapi Hangcin melindungi Pemuda itu mengelak dan selamatlah kakek ini dari tamparan Hangga Dan ketika Hangga tertegun dan bertanya kenapa pemuda itu melindungi kakek itu Maka Hangcin berkata, maaf, aku berjanji padanya untuk melindunginya kalau adikmu sembuh, Kongcu Tapi akan menghajarnya kalau dia menipu untuk kedua kali Lihat, adikmu mulai bergerak Benar saja, Hangli bergerak dan mulai syuman Hangcin gembira dan Hangga pun girang Obat yang diberikan ternyata betul dan tentu saja pemuda itu tak jadi menyerang Dan ketika Hangga bergerak dan menolong adiknya maka Hangli mengeluh tak melihat Hangcin Di mana kita? Kenapa aku disini? Ah, kau digegitular beracun, limoi Pingsan dan aku membawamu ke sini Benar, Hangli tiba-tiba teringat Mana kakek itu, Koko? Bukankah dia yang mencelakai aku? Dia disana namun Hangga yang tertegun tak melihat Hangcin maupun kakek Itu tiba-tiba terhenyak dan menurunkan jarinya Tadi menuding namun dua orang itu lenyap Entah kenapa Hangcin agaknya ragu-ragu menghadapi Hangli Masih takut kalau gadis itu marah-marah kepadanya dan karena itu lebih baik menyingkir Membawa Chow Ajin dan Hangli mengerutkan kening Dia tak tahu siapa yang dimaksud kakaknya ini Tapi begitu kakaknya berkelebat dan dia meloncat bangun maka Hangga kembali dan berseru Dia tak ada Dia siapa Hangli tertegun Kau seperti orang bingung, Koko? Aku jadi ikut bingung Ah, pemuda itu Murid Hangcin lama Hangcin Ya, dia, Limoy, dan kakek ular itu, Chow Ajin Hanli terkejut Mendengar kakaknya menyebut Hangcin tiba-tiba gadis ini tercekak Memandang dan segera kakaknya menceritakan Dan ketika Hangga memberitahu bahwa pemuda itulah yang mendapat obat penawar dan Chow Ajin menipunya dengan memberi obat palsu maka gadis itu terhanyak kemerah-merahan Hangcin menolongmu untuk kedua kali Hengcin menolongmu untuk kedua kali, pemuda itu aneh Dan adiknya berkelebat maka Hangga memberitahu bahwa disitu tak ada siapa-siapa lagi Hangcin rupanya masih takut ancamanmu Dia tak berani muncul Bagaimana kalau kita ke kota raja, Limoy? Kelabang hitam dan paman katanya kesana Kita mengejar Hanli termangu-mangu Eh, bagaimana pendapatmu gadis ini terkejut Kelabang hitam tak ada disini, Limoy? Katanya ke kota raja Mau apa dia disana Hanli berhasil menguasai diri Tergerar oleh dua kali pertolongan Hangcin Dan apakah kita juga mau mengejar ke labang hitam? Tentu, paman kita bersamanya, Limoy Kita terutama berusaha mengembalikan paman kita itu Tan Susok dikabarkan seperti orang linglung Hektometer, kalau begitu terserah kau, Koko Aku tinggal mengikuti Kalau begitu kita berangkat Mari dan Hangga yang sudah menyendal dan Menarik adiknya tiba-tiba berkelebat dan memanggil Hangcin Berteriak mengucap terima kasih dan minta agar pemuda itu muncul Tak ada dan terbanglah pemuda itu meninggalkan hutan Dan ketika adiknya mulai termangu-mangu Dan beberapa kali Hanli tampak melamun Maka Hangga berseru menggoda Eh, jangan meleng, Limoy Hangcin masih takut kepadamu Hektometer, wajah cantik itu semburat Aku tak memikirkan dirinya, Koko Aku memikir Tan Susok Haha, begitukah? Siapa tahu? Eh, jangan mencubit, Limoy Aduh Hangga Berteriak, ejekannya disambut cubitan gemas dan Hanli menampar kakaknya Dan ketika kakaknya mengelak dan gadis itu marah Maka dia mengancam untuk tidak mau bersama kakaknya lagi Wah-wah, jangan kakaknya berseru Aku hanya main-main, Limoy Sudahlah kita tak usah bergurau lagi dan mari terbang Dua kakak beradik itu mengerahkan ilmu lari cepat Terbang ke kota raja dan terpaksa mereka kembali ke utara Kalau tahu begini barangkali mereka tak usah ke selatan Dan ketika siang itu juga mereka meninggalkan rawa maut dan Hanli berkelebat bersama kakaknya Maka dua orang muda itu tiba di kota raja Tepat ketika matahari terbenam Enam jam melakukan perjalanan dan Hangga bermaksud mengendorkan larinya untuk beristirahat Betapapun mereka cukup lelah dan gerbang kota raja sudah tampak dari kejauhan Tapi ketika berkelebat beberapa sosok tubuh dari dalam pintu gerbang dan tiga bayangan meluncur cepat Tiba-tiba terdengar bentakan dan makian nyaring Hei, berhenti, ke labang hitam Kembalikan putra kaisar Hanggura terkejut Di belakang tiga bayangan muncul bayangan-bayangan lain Panglima atau perwira yang berteriak memaki dan bayangan di depan Seorang gadis yang terkekeh-kekeh dan seorang laki-laki yang terbahak sambil menenggak arak Gadis itu membawa seorang anak laki-laki dan berkelebat meninggalkan lawannya Seorang laki-laki gagah yang segera dikenal sebagai Houtai Jin Dan ketika Hangga menerong dan kaget serta tertegun maka dua bayangan di depan Gadis dan laki-laki setengah bayang yang menenggak arak itu sudah tiba di depan mereka Hei! Tan Susyok Hanli berteriak lebih dulu Mengenal pamannya yang kini bercambang, lebat, tadi sukar dikenali Tapi akhirnya gadis itu tahu, setelah memperhatikan dengan seksama Dan ketika kakaknya juga terkejut dan mengenali siapa laki-laki setengah bayang itu Maka Hangga berkelebat dan adiknya juga menghadang Paman, berhenti Laki-laki itu, yang bukan lain Hanglo adanya tertegun Dia berlari di samping gadis cantik yang membawa bocah laki-laki itu Tertawa-tawa sambil menenggak arak Menteri ini memang sekarang doyan minuman keras, setelah kekecewaan dan kemarahannya terhadap Giam Taijin, Sutehnya Dan ketika dia berhenti dan otomatis menghentikan minumnya maka dia terkejut melihat dua muda-mudi itu Paman, kami mencari-carimu Ini kami, Hanli dan Hangga Namun gadis di samping orang tua itu tiba-tiba membentak Menteri Hanglo disambar dan disuruh lari lagi Bayangan ketiga sudah mendekati mereka dan kebuang hitam menghardik menteri ini agar tidak berhenti Dan ketika menteri itu sadar dan tertawa bergelap Tiba-tiba dia menenggak araknya lagi dan berlari di samping gadis cantik itu Yang bukan lain kioklan adanya Haha, aku tak mengenal kalian, anak-anak muda Pergilah Hanli dan kakaknya tertegun Mereka tak menyangka sambutan taman mereka itu demikian rupa adanya Hanli didorong dan orang tua itu berkelebat pergi Dan ketika dua orang itu berlari lagi dan mereka tancap gas untuk menjauhi Taijin Maka menteri Shihuganti berkelebat di depan mereka dan mementak kebuang hitam Perduli pada dua muda-mudi itu Hei, berhenti, ke labang hitam Berhenti Jangan bersikap pengecut Heihik gadis di depan Kelabang hitam terkekeh mengejek Aku tak mau berhenti kalau bocah ini belum menangis Hu Taijin Dan lagi untuk apa aku berhenti? Kau bukan lawanku, pergilah Keparat, itu putra kaisar, ke labang hitam Aku akan mengejarmu kalau anak itu tidak kau kembalikan Atau aku mati untuk melaksanakan tugasku, biar sebutir batu hitam disambitkan ke depan, menyambar punggung lawan namun kebuang hitam mengelak, punggungnya seolah bermata Dan ketika menteri itu membentak lagi dan dua batu hitam berturut-turut menyambar cepat maka kebuang hitam menggerakkan tangannya ke belakang dan batu hitam itu wancur Plak kebuang hitam menyampok Jangan macam-macam, Hu Taijin Anak ini tidak kubunuh melainkan kupinjam Kau kembalilah dan katakan pada kaisar bahwa anaknya kupinjam Keparat, kau menculik, ke labang hitam Aku akan membunuh muhut dan Menteri Hou yang berjungkir balik mengejar lawan tiba-tiba melancarkan pukulan jarak jauh, menghantam lawannya itu dan kebuang hitam gusar Gadis ini berhenti dan membalik Dan begitu dia, mementak mengayunkan tangan kirinya maka pukulan itu ditangkis dan Hu Taijin terpental Des Menteri itu berjungkir balik Hu Taijin berseru keras menjaga keseimbangan tubuhnya Dan begitu dia melayang turun tiba-tiba dia sudah melancarkan pukulannya kembali Tidak menjauh melainkan mendekat Ke labang hitam marah dan menyuruh Hang Lok, pembantunya menangkis Dan ketika Hang Lok terkekeh dan mengebutkan lengan bajunya maka dua orang menteri itu mengerahkan Sinkang namun Hang Lok tergetar Desnya Tau Taijin masih lebih kuat Memang Menteri Hu ini amat kosan dan hanya terhadap Wee Leong Sinkang diakalah Pukulan naga api itu tak dipunyai Menteri Hang Lok dan tentu saja dia maju kembali Dan ketika Hu Taijin membenta dan Soat Kongju atau pukulan sinar salju menghantam dan menyambar lawannya maka Hang Lok terpental dan kali ini terpelanting Des-des, Kyok Lan marah Pembantunya itu kewalahan dan Hu Taijin sudah menyerang bertubi-tubi Cepat dan kuat menteri itu mendesak dan menekan lawannya Dan karena Hang Lok terus mundur-mundur sementara Hu Taijin merangsek dan penuh semangat maka sebuah pukulan dipunda Akhirnya membuat Hang Lok terbanting, mengeluh dan Hang Ga serta adiknya berkelebat datang Hang Lok tampak tak tenang dan bangkit terhuyung, menggelogok araknya dan pukulan Hu Taijin kembali Menyambar Tapi ketika Hang Lok tertawa dan mengegos setengah hati maka Hang Ga berkelebat dan menangkis pukulan ini Jangan desak pamanku Pergilah Hu Taijin, atau kami terpaksa mencampuri Plak dan tamparan Hang Ga yang menangkis pukulan Hu Taijin tiba-tiba membuat menteri itu terbelalak dan terdorong mundur Kaget karena tadi dia tak memandang sebelah metu dua muda-mudi ini Hang Ga maju dan menolong pamannya Tapi ketika pemuda itu mendekat dan Hang Lok terkekeh-kekeh mendadak kebuang hitam sudah menyambar dan menarik pembantunya ini Jangan menenggak arak saja Pergi dan buang botol arakmu, tanpa jin Atau aku akan menghajarmu dan tidak memperbolahkanmu minum arak lagi Hang Lok ha ha he he Disambar dan ditarik seperti itu dia mandah saja, menurut dan kebuang hitam sudah membawanya pergi, melesat dan menjauhi menteri Hu maupun Hang Ga, yang melongor dan bengong melihat kejadian itu Tapi begitu sadar dan tidak merelakan pamannya dibawa pergi tiba-tiba Hang Ga mengejar, berkelebat Paman, tunggu Kelabang hitam mendengus Hu tae jin juga tiba-tiba mengejar dan memaki mereka, panglima dan perwira yang ada di belakang tiba-tiba juga sudah menyusul Dan ketika Hu tae jin maupun Hang Ga melayang dan rejungkir balik di atas kepala mereka tiba-tiba Hu tae jin menyerang kebuang hitam sementara Hang Ga mencengkeram pundak pamannya Paman, berhenti Kelabang hitam, serahkan putera kaisar Kyoklan marah Diserang dan dihantam menteri itu tiba-tiba dia mendorongkan lengan Hwee Lyong Sin Kang menyambar dan menjeritlah menteri itu Dan ketika Hu tae jin terguling-guling dan Hang Ga tertegun maka pamannya juga menyampok dan menyuruh dia pergi Hehehe, pergilah, anak muda Aku tak mengenal dirimu Plak Hang Ga terhuyung, setengah hati mengerahkan tenaga karena dia melihat pukulan Hwee Lyong Sin Kang yang dilancarkan kebuang hitam itu Pemuda ini tertegun dan mendolong Tapi ketika adiknya berkelebat dan berteriak nyaring tiba-tiba Han Lee telah menyerang dan menghantam Kyoklan Ini gadis yang mencuri ilmu kita, Kanda Bekuk dan tangkap di Ades Tamparan Han Lee mendarat di pundak, terpental dan gadis itu terkejut Kyoklan menjengek dan balas melakukan tamparan pula Dan ketika Han Lee tertampar dan gadis itu terpelanting maka Hang Ga terkejut berseru tertahan Eh, itu tamparan naga api Benar, adiknya terguling-guling meloncat bangun Gadis ini yang mencari-cari bun Hwee, Hank Ko Dan si Luman ini pula yang menjadi musuh Mei Hong Apa? Dia ini? Ya, dan dia rupanya menguasal paman kita pula Hayo, terjang dan serang dia dan Han Lee yang bangun berteriak marah Tiba-tiba menerjang dan melepas pukulan lagi Diego's dan membalik dan Hang Ga terkejut Lawan tampak demikian mudah dan bertelit dari semua serangan adiknya Namun ketika lawan menampar dan lagi-lagi adiknya terpelanting Maka pemuda ini berkelebat dan menyerang Kyoklan Ditangkis dan Hang Ga mengerahkan Hwee Leong Sin Kang Dua pukulan naga api meledak dan membuat keduanya terhuyung Kyoklan marah namun dia tertawa mengejek Dan ketika pemuda itu tertegun dan Hang Lok menenggak araknya Tertawa-tawa maka gadis ini membentak dan membalas pemuda itu Ditangkis dan Hang Ga terkejut karena Hwee Leong Sin Kang Yang dimiliki lawannya setingkat dengan pamannya, Menteri Ho Naga Teringatlah pemuda itu akan cerita yang didengar bahwa selain pamannya Tak ada orang yang dapat menandingi gadis ini Waktu dia datang di Magada dan mencari Bun Hwee, membuat tonar Maka begitu lawan bergerak dan langsung menyerangnya bertubi-tubi Hang Ga cepat mengelak dan menangkis Tak berani main-main lagi dan tentu saja tenaga Hwee Leong Sin Kang dipergunakan Kyoklan marah melengking tinggi Dan ketika gadis itu menerjang lawannya dan Hang Ga mengelak atau menangkis Maka di sana Hang Lok tertawa-tawa menghadapi keponakannya Hei, ikut aku, Paman Jangan menenggak arak terus Hang Li Yang melihat kakaknya melayani kebuang hitam menyambar pamannya ini Hang Lok melejik dan mengelak Dan ketika Hang Li penasaran dan marah membentak pamannya itu Tiba-tiba pamannya ini berseru pada kebuang hitam Hei, bagaimana sekarang, ke labang hitam? Haruskah aku menghadapi mereka ini? Tidak, kau kembali ke tempat kita, orang tua Dan bawa anak ini, Wut Kiok Lan melempar anak kerampasannya Melayang dan tepat diterima pembantunya Tapi ketika Hu Tai Jin membentak dan menyerang kakek ini Maka Hang Lok melempar lagi bocah laki-laki itu pada majikannya Hei, kerepotan, Nio Chu Sebaiknya kau saja yang bawa dan kita lari Wut Kelabang hitam menerima anak ini Marah dan mementak Hang Ga dan Menteri Hu tiba-tiba menyerangnya Siapapun yang membawa anak itu Menteri ini akan menyerang Dan ketika para perwira dan panglimanya sudah tiba di situ Dan tentu saja membantu Menteri ini Maka Kiok landi keroyok dan Hang Ga tiba-tiba mengerutkan kening Hei, jangan mengeroyok Serahkan dia padaku Tidak, gadis ini urusanku, anak muda Kalau tidak men membantu Minggirlah Aku lebih berkepentingan daripada kau Plak dan Hu Tai Jin yang mendaratkan pukulannya dipundak lawan Tapi mental tertolak tiba-tiba menerima hentakan lawan Balas ditampar dan Menteri itu terbanting Naga api kembali menyambar dan Menteri ini pucat Mengeluh namun nekat lagi menyerang Dia bahkan membentak menyuruh semua pembantunya maju Seratus prajurit tiba-tiba muncul dan mengepung semuanya Baik Kiok land maupun Hang Ga Dan ketika pertandingan berjalan lagi Dan Hang Lok terkekeh-kekeh mendadak kakek ini Menerjang dan menyerang Hang Ga Mundurlah, jangan serang majikanku, anak muda Atau kau ku bunuh dan ku lempar dari sini Des Hang Ga terkejut, menerima serangan pamannya dan Kiok Langirang Gadis itu berteriak dan menyuruh kakek ini menghadapi yang lain Perwira dan Pang Lima Dan ketika kakek itu tertawa-tawa dan menyemprotkan arak ke wajah lawannya Maka Perwira dan Pang Lima pembantu Hu Tai Jin memaki-maki Keparat, terkutuk kakek ini Jahanam Hehehe, kakek itu tertawa Siapa lagi yang inginku sembuh arak? Majulah Maju, tikus-tikus busuk Biar kalian tahu rasa dan tidak mengejar-ngejar majikanku lagi Des-des dan Hang Lok yang berkelebatan membagi-bagi pukulan dan tendangan Akhirnya membuat lawannya mundur dan gentar Terbelalak memandang Hu Tai Jin Namun menteri Hu sendiri sedang kerepotan menghadapi Kiok land Gadis berjuluk kebuang hitam itu tak mau mengalah lagi dan menteri ini dihajar jatuh bangun Pukulan naga api selalu meledak dan membuat menteri ini mengeluh Bajunya hangus dan robek terbakar Dan ketika Hang Lok dan Kiok land membuat musuh jatuh bangun Sementara Hang Ga dan adiknya bingung menonton Tiba-tiba Kiok land membanting menteri Hu hingga nyaris pingsan Des! Menteri ini kelengar Hu Tai Jin tak dapat bangun dan beberapa detik ia kehilangan kesadaran Pukulan itu mengenai tengkuknya dan hampir dia semaput Saat itu juga ribuan bintang menari-nari di depan matanya dan para pembantunya terkejut Mengira menterinya tewas Tapi ketika menteri itu terhuyung dan melompat bangun ternyata dengan gagah dan mengagumkan dia berteriak Tangkap siluman betina itu atau kita semua mati dibunuhnya Kiok land gemas Melihat menteri itu dapat bangun berdiri dengan sempoyongan tiba-tiba dia memekik Kemarahannya tak dapat ditahan lagi dan menyambarlah gadis itu menghantam kepala Hu Tai Jin Sang menteri sedang terhuyung dan tak mungkin menangkis Semua terkejut namun Hang Ga berseru keras Dan ketika menteri itu dihantam dan naga api meledak maka dua orang muda ini terlempar dan sama-sama terbanting bergulingan Keparat Kiok land marah Kang Jai Hanam tak tahu diri, anak muda Kubunuh kau dan Kiok land yang melengking meloncat bangun tiba-tiba menyerang Hang Ga Seng adik bergerak dan membantu kakaknya Han Li khawatir melihat kakaknya terbanting tadi, maju dan dikerubutlah Kiok land Dan karena kakak beradik itu jura marah karena Kiok land dinilai kejam Maka menteri Hu tertegun dan menonton di pinggiran, ganti Sebagian teks hilang Sejak dulu pun memang dia tak dapat menandingi gadis itu Maka begitu Kiok land berjungkir balik dan melarikan diri membawa culikannya Menteri ini hanya dapat mengeram sambil terhuyung-huyung Kejar-kejar dia Tangkap siluman betina itu Pengawal ribut Mereka yang dilampaui gadis ini ada yang terjungkal Kaki gadis itu menendang dan mereka terbanting Kepala mereka diinjak dan dibuat permainan Sepatu gadis itu yang kotor bahkan mengusap wajah mereka pula Dan ketika semua berteriak-teriak namun Hu Taijin sendiri tak dapat mengejar cepat Maka Han Li membisiki kakaknya bahwa mereka diminta ke rawa maut secara diam-diam Apa? Kembali ke sana? Benar Tan Susyok yang menyuruhku begitu Hengko Aku pura-pura jatuh dan tertotok olehnya Hah? Benar Kau terkecoh Koko Lihat aku tak apa-apa dan mari kita kejar mereka Han Li bangkit berdiri Menunjukkan pada kakaknya bahwa ia tak apa-apa Hang Guga tertegur dan mendelong Tapi begitu mendusin dan tertawa girang tiba-tiba pemuda ini menyendal adiknya Sialan Kukirakah sungguh-sungguh Limoy Tak tahunya ada men dengan Tan Susyok Hayo, kita kejar dan Hang Guga yang menyentak serta menarik adiknya tiba-tiba terbang dan berkelebat melewati kepala para pengawal Kembali membuat kegaduhan karena pengawal berteriak kaget Tadi mereka dilompati Kyoklan kini ganti dilompati kakak beradik itu Bedanya Hang Guga tak sekurang ajar Kyoklan yang menciprati pengawal dengan lumpur kotor di bawah sepatunya Hal yang membuat pengawal mengumpat dan mencaci maki Dan begitu mereka terbang dan meninggalkan tempat itu maka Hu Taijin terkesima dan jatuh terduduk Hei, cegah mereka pula Namun tak ada yang berhasil Han Li dan kakaknya telah lenyap mengerahkan ginkang mereka, meluncur dan hilang di depan Dan ketika semua melongo namun Hu Taijin marah-marah tiba-tiba menteri ini membentak, bangkit berdiri dan mengejar sambil terhuyung-huyung Yang diculik adalah Putra Kaisar, tak berani menteri itu pulang ke kota raja Maka mengumpat sambil memaki-maki menteri ini terseok dan mengajak semua pembantunya mencari kebuang hitam Sebagian teksilang Hektometer, persoalan ini persoalan pribadi, Su Tai Gadis yang cantik dan gagah memang banyak, tapi gadis yang baik dan berbudiluhur jarang didapat Aku telah menyelidiki dan mengamati gerak geriknya, dan Mei Hang pantas menjadi pendamping Hangga Terima kasih telah menonton!